Intro Halo bos, pagi-pagi makanan si Uduk, lauknya apa coba? Kalo aku sih sukanya gorengan, karena renyah, terus bikin kenyang Hmm, kalo ngopi enaknya sambil ngemil apa ya? Hmm, gorengan, karena memang udah paling enak buat sambil ngopi What, gorengan juga? Satu lagi deh, kalo lagi ngapa-ngapain, gabut siang-siang paling enak makan apa coba? Hmm, kayaknya gorengan deh kak Ya ampun, warga Plus 62 emang terkenal suka banget sama gorengan Dari jaman nenek moyang nih, jangan-jangan Wah, suka banget gorengan, karena tuh gorengan tuh deket sama anak tongkrongan kan Hmm, kebiasaan masyarakat Indonesia yang hobi makan gorengan everywhere and every time Bisa jadi peluang bisnis nih bos Dan peluang maham janjikan ini ditangkap oleh pebisnis muda yang akrab di sapa Mas Wildan Gak cuma jual satu grobak aja, tapi Mas Wildan ini punya target 250 grobak tahun depan Iya, bukan dengan cara goreng sendiri lalu jual di pinggir jalan Wildan dan partnernya membuat sistem warah laba gorengan Duh, mau bikin gorengan naik kelas nih ceritanya Mas Sebenernya sih ini dari kegelisahan kita sih, pertama ngeliat warah laba yang ada di Indonesia Keresahan gitu ya Keresahan, jadi kalo diliat tuh warah laba di Indonesia Memang 60%-an tuh dikuasai sama warah laba dengan brand asing Dan 40% baru lokal, nah tapi lucunya nih Dari yang lokal sama yang asing ini Mereka tuh selalu ngangkat kuliner-kuliner yang berbau aroma internasional Kayak kita liat kebab, sushi dan sebagainya Padahal tuh ada potensi lokal Misalnya saya ambil salah satu gorengin yang deket sama kita Kalo mau di warah labain, tentu gorengan yang mau dijual gak boleh sembarangan ya bos Tapi gorengan another level Jadi apa nih Mas yang bikin gorengannya beda? Kalo kita ada bumbu-bumbu runa seantara Kayak pake tau gujrot, empe-empe, bumbu siomai Terus beberku dan semacamnya Jadi itu bedanya Dan kita juga menjamin nih masalah kebersihan Apalagi kan di era pandemi kayak gini Kita tau banget kan masalah kesetan jadi makin penting Walaupun gorengannya asik pake cocolan gitu Tapi Mas Wildan pasang harganya tetep ramah di kantong kok bos Eh bentar-bentar, ramah di kantong siapa dulu nih? Harganya aja 15 ribu per porsi Dapet 4 gorengan, 1 minuman kemasan dan 1 jenis saus Murah dong kata anak sultan Tapi sobat miskin tetep aja bilang itu kemahalan Ya iya sih, kan biasanya gorengan cuma 1 ribu Gimana tuh saingannya? Ya banyak bilang, lo 15 ribu ngapain beli? Kayak gitu kalo Spory Boy udah serauk nih kalo beli gorengan biasa Sedangkan kalo kita jual kata segmen yang tepat Dia bilang, serius nih untung Dengan jual 15 ribu ini murah banget Bahkan waktu itu berapa customer kita yang memang sasaran sesuai kita Kita dibilang kebanyakan gorengannya Kalo bisa dikurangin malah gitu Jadi emang tergantung segmen apa sih yang mau kita garap kayak gitu Tuh dengerin bos, poin penting nih Target pasar harus tepat So gak masalah selama segmen yang disasar tepat Akan selalu ada pembeli yang berdatangan Nah bos, mau tau gak uniknya warah laba gorengan punya mas Wildan? Kalo biasanya orang mau beli warah laba harus keluar duit Disini kebalikannya bos Kamu mau beli warah laba gorengin, tapi gak ada duit Bisa banget dibayarin dulu Gimana bos, cakep gak tuh? Kalo kita, kalo orang yang mau bermitra sama kita Kita malah investasi ke mereka Karena spiritnya bisnis kami ini adalah empati Empati dalam artinya pengen nih Semua vendor kemitraan kita tuh sama-sama happy Sama-sama saling menguatkan Karena kita percaya nih Yang namanya gotong royong Ya kekuatan utamanya disaling menolong Dan selain itu cuan bareng-bareng siapapun Dari latar belakang apapun Kita bisa cari cuan bareng lah gitu Yuhuuu tenang aja usaha ini imbang banget kok bos Meski dalam rangka memperluas lapangan pekerjaan Gak lupa dong cari cuannya jalan terus Buktinya aja sekarang udah buka 10 gerai Dan akan terus bertambah Hei, siapa yang udah mulai hitung-hitung perkiraan omset gorengin? Ngaku deh, kalian curious kan? Oh kalo misalnya porsi sendiri Sebenernya kan kita punya targetan Satu gerai itu kita ada 25 porsi Itu target kami Hahaha Bisnis sih receh Cuma gorengan aja Tapi potensi cuannya lebar uga ya Kalo sehari bisa dapet omset 3 juta Sebulan berapa tuh? Itu dari 8 outlet loh ya Kalo outletnya 250 Waduh bisa hujan cuan 720 juta men Sabi banget nih mas Guddan liat peluang cuan Bagi-bagi lah mas tips bisnisnya Ya jadi emang kalo ngomongin bisnis Orang selalu ngomong di modal bisnis Padahal yang paling penting ada model bisnisnya Model bisnis adalah di Tartaran manajemennya, perencanaannya, visinya Sama revenue stream yang mau diambil dari mana aja Nah kalo seandainya kita udah model bisnisnya bagus nih Itu tuh sebenernya investor atau engga orang-orang tuh akan merapat sendiri Nah itu yang paling penting Nih bocoran lagi ilmu berbisnis versi mas Wildan Nah sebelum ngomongin modal bisnisnya Aku selalu memulai bisnis dari 3 hal Pertama itu adalah segmen apa yang mau digarap Segmen ini bisa basisnya status sosial, atribusi kebudayaan dan semacamnya Segmen mana yang mau digarap Terus yang kedua kita ngomong soal diferensiasinya Pembedanya kita dengan bisnis yang lain apa Sebenernya kan gampang kalo misalnya mau bisnis sekarang Liat aja tuh di jalan yang ramai apa, baso misalnya Yaudah kalo baso tinggal aja diferensiasinya Baso cabai kek, baso strawberry kek, pake apa dan semacamnya Nah yang ketiga itu yang selalu aku ambil adalah Positioningnya, oke nih kita tau nih Pembedanya kita apa, kelasnya mana Nah kita mau fokus mau garap yang mana Karena saya sendiri percaya bahwa gak semua konsumen itu harus kita layani Kayak gitu, jadi fokus aja sama yang kita garap apa Ingat ya bos, semua perbekalan ilmu Model bisnis sampai perhitungan harus seimbang Jangan berlebihan juga Takutnya kebanyakan teori, tapi prakteknya susah Udah yuk mulai bisnismu Karena yang penting cuan bos